Halo, apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas salah satu karakter di game Blitz lagi yaitu Zen Ketsu Sekarang kita masuk ke infonya Jadi Zen Ketsu ini spesialisnya yaitu attacker Kemudian bleed, dia bisa memberikan efek berdarah Kemudian dia bisa ngesetun Dan juga dia bisa mengurangi rage lawan Oke, dan sekarang kita lihat dari skill yang pertama Skill pertamanya yaitu Memberikan damage ke musuh tunggal Dan memberikan efek berdarah selama 2 ronde Dan ada peluang 20% untuk ngesetun dalam 1 ronde Dan juga ada kesempatan 60% untuk mendapatkan amarahnya atau raginya Oke, jadi single target Kemudian dia bisa ngasih efek berdarah dalam 2 ronde Dan chance stunnya itu 20% Kemudian ada 60% kesempatan untuk mendapatkan 150 rage Di sini skill damagenya 160 plus 12 Kemudian bleed damagenya 20% attack plus 10 Kemudian kita sekarang beralih ke ultimate nya ya Jadi memberikan damage ke musuh kolom Jadi serangannya itu kolom Dan memberikan efek berdarah untuk 2 ronde Serangan kolom Kemudian memberikan efek berdarah untuk 2 ronde Kemudian mengurangi ragi target sebanyak 150 poin Waduh lumayan ya Jadi dia itu ngurangin lah supaya musuhnya itu tidak bisa ultimate Kemudian setelah spesial weapon atau setelah awakannya terbangun Damage meningkat Dan kemarahan lawan atau ragi lawan itu berkurang jauh Kemudian poin kemarahan yang berkurang Ditransfer ke diri sendiri ya Waduh jadi Kalau poinnya berkurang 150 punya lawan Itu ditransfer ke jen ketsu Jadi jen ketsu itu otomatis bisa ultimate lagi Kalau raginya penuh kan dia bisa ultimate lagi Waduh ini jadi ngeganggu ya Kemudian skill damage nya 200% plus 18 Kemudian bleed damage nya 20% attack plus Apollo Kemudian kita lihat dari limit break bintang 3 nya Pasifnya meningkatkan attack sebesar 7% Dan sekarang kita melihat dari pasif bintang 4 nya ya Disini dituliskan ketika si jen ketsu ini masih hidup Dia bisa meningkatin ragi semua sekutu Dan ketika teman kita ini menerima damage yang fatal Ada 5% untuk terlahir kembali dalam satu ronde Dan dipicu 1 kali per karakter Jadi 1 karakter itu cuma bisa 1 kali hidup lagi ya Dan kemudian HP dipulihkan dan tingkat pengurangan damage nya meningkat sebesar 70% Ragi skill damage meningkat 5% Penyembuhannya atau healnya 5% Dan sekarang kita lihat dari skill-skill nya Langsung saja kita ke gameplay nya ya Oke ini dia si jen ketsu Oke dia langsung ultimate Dia ultimate itu 1 kolom Kemudian bisa ngurangin rage lawan Oh langsung mati ya ternyata ya Terlalu kuat Skillnya kolom Kemudian bisa ngurangin rage lawan sebesar 150% Dan di convert menjadi rage nya kita ya Atau amarah kita Oke dia langsung ultimate kembali Waduh Bleeding ngasih efek berdarah Kalau begini Si jen ketsu ini Bisa ultimate terus menerus ya Bisa ngespam ultimate Menjadi termasuk karakter yang OP Oke itu dia ya Skill dari si jen ketsu Oke mungkin sekian videonya Terima kasih sudah menonton Dan bye bye Kemudian